Warga Kelurahan Gunung Balik, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Tangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana BPBD, kedatangan mereka mempertanyakan progres pencairan dana stimulan yang tak kunjung cair. Kedatangan warga ini mempertanyakan progres pencairan dana stimulan yang tak kunjung cair karena pihak BPBD berjanji akan menyelesaikan penyaluran dana stimulan di akhir bulan Juni. Salah sega akhir mengatakan kedatangan mereka untuk menagih janji BPBD Donggala yang akan menyelesaikan penyaluran dana stimulan di akhir Juni 2020. Pihanya kecewa karena hingga saat ini belum ada satu orang pun warga Kelurahan Gunung Balik yang menerima hak mereka yaitu dana stimulan yang diperuntukkan bagi korban bencana gembabung tahun 2018 silam. Padahal Kelurahan Gunung Balik merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Donggala tetapi mereka justru lup dari perhatian pemerintah. Kepala BPBD Donggala Akris Fatah menjelaskan keterlambatan penyaluran dana stimulan di Kelurahan Gunung Balik akibat kelambatan pendataan yang dilakukan oleh fasilitator. Bahkan fasilitator Kelurahan Gunung Balik mengajukan pengunduran diri sebab dalam melaksanakan kegiatan pengukuran untuk menyusunan rencana anggaran belanja mendapat berbagai tekanan dari masyarakat. Banyak persoalan data tadi agak lambat Pak. Iya persoalan data dan ini kan sudah ada kesepakatan masyarakat akan membantu fasilitator untuk melakukan pengukuran. Biaknya meminta agar masyarakat bersabar dan mempermudah kerja fasilitator dalam mengambil data. Jika semua sudah terkumpul dan telah diolah maka penyaluran akan segera diproses di bank. Andika Pratama, kontributor TVRI, Sulawesi Tiga.